Maaf Angga, mulai sekarang kamu gak usah kejar-kejar aku lagi Karena sebentar lagi aku akan menikah dengan orang yang aku suka Tapi Nurul Jadi gimana Angga, kapan kamu akan menikah? Kamu kan sudah mapan, dan umur papa semakin tua Angga Seminjak kamu putus dari Nurul, kamu belum pernah mengkenalkan satu wanita pun kepada papa Sumpah asal jalan Nurul, dia sudah menikah Nurul itu adalah cinta pertama Angga pa Angga belum bisa melupakannya, dan mungkin gak akan pernah sampai kapanpun Begini saja, Nurul akan diadakan hari ulang tahun perusahaan Papa akan mengundang semua kolega-kolega perusahaan papa Dan kemungkinan, mereka akan membawa putih-putih satif mereka Dan papa harap, kamu akan menemukan jodohmu di sana Dan dimana aja kamu, aku gak ada di rumah Aku cuma cari udara segar, masih luar Halah, aku harus percaya mas Palingan dia keluar mau jumpa anak laki-laki lain kan Kamu? Nih, kamu lihat buktinya mas, aku lihat dia dengan jelas Nurul, Nurul Mana sih ini anak? Momen yang sangat bagus, aku akan kasih bukti ini ke masyarakat Kurang ajar, jadi kamu selingkuh di luar sana Tapi beneran, aku gak selingkuh mas Aku hanya gak sengaja nabrak lo laki-laki itu tadi Tidak, 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 aku akan segera menceraikan kamu Setelah harta peningan papa kamu jatuh ke tanganku Dan aku akan hidup bahagia dengan dia Seraikan aja aku mas, aku juga udah capek dengan sikap dan perkuatan kamu sama aku Kamu tandatang nanti dulu penerahan seluruh hak namun kepadaku Baru aku akan ceraikan kamu Permisi Pada apa kamu datang sampai ke rumah saya? Begini pak Ini ada undangan penting dari perusahaan Mega Bintang Mengingat perusahaan tersebut adalah perusahaan terbesar yang juga kolega kita Karena bapak gak hadir beberapa hari di kantor Makanya saya langsung kesini pak Acaranya malam ini ya pak Oke, kalau begitu saya permisi dulu ya pak Tidak, kamu siap-siap Kita akan pergi ke pesta penting lalu ini Mas, kamu gak salah Kan aku istri pertama kamu Harusnya kamu tuh ngajak aku, bukan dia Kamu ke pesta Mana cocok Lihat nih penampilan kamu Kamu tuh cukup jadi pembantu Pembantu Mas Apaan sih? Kalau kamu iput, yang ada di pindah pemalu Sekarang kamu itu tak bu Kamu tunggu disini sampai kami pulang dari pesta Baru kamu saya bebas Wah Wah, bukan pintunya Wah Wah